Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sepuluh? Dan pendapat Imam Al-Muzani Muzani ini Syafi'i Sohir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, hamdan katsirantai, bernama barukan fi Kamu ibu Rabbana Wayardo Mirsa Fatwa TV Jumpa lagi kita di program live interaktif Viki praktis ilmu waris Bersama Al-Ustad Nizar Saad Jabal Nah, sudah bersama kita disini Alhamdulillah Dan acara ini juga direlay oleh radio anggota Artivisi Ada sepuluh radio, saya sebutkan listnya ya Pertama Radio Bin Bas Yogyakarta Kemudian Radio Sahabat Tegal Berikutnya Radio MDFM Probolingo Kemudian Radio Gemah FM Bontang Lantas Radio Hang FM Batam Kemudian Radio Al-Hikmah Banyuwangi Radio Tua FM Riau Berikutnya Radio Madinah Caruban Lantas Radio Amuba Pangkal Pinang Kemudian terakhir Radio Dai Tengaran Nah, itulah Sepuluh daftar radio yang merilai langsung acara ini Nah, begitu Baiklah, untuk itu Belum pas kalau kita belum menyapa Ustadznya dong ya Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Masya Allah Saya ulang lagi Ustadz ya Ustadz hari ini ganteng sekali Masya Allah Habis potong rambut Masya Allah Waktu itu Ustadz rambutnya juga baru potong rambut Ganteng juga Masya Allah Seneng lihat Ustadz rapi-rapi gitu Ya pemirsa ya pendengarnya dong Nah, acara ini bisa di telpon Di kode telpon di Jakarta ya 021-212-32-333 Ulang lagi ya 021-212-32-333 Seperti yang tertera di layar Nah Ustadz Ini Ustadz Apa namanya Kita kan mau memasuki Mau memasuki Idul korban nih Ustadz ya Kadang-kadang Kita nih Alokasi Uang nih ya Uang pensiun Dapet dan segala macam Dan disini ternyata Polemik uang pensiun Masih berlanjut lah Ustadz Dari Ustadz yang menjelaskan Memaparkan Uang pensiun itu Sebagai amanah uang laris Atau bukan Ternyata Ada polemiknya Ada yang protes Apa yang protes Nah, bolehkah saya bacakan Oh, seneng Seperti ini Ustadz Saya juga kaget juga Berarti beliau ini Mencengah Ustadz Acara ini Bukitnya gitu Bukitnya seperti ini Terima kasih Responnya Masya Allah Oh, iya Mengikuti banget gitu loh Nah, ini dari namanya Rama Andika Rama Andika Di Provinsi Jawa Barat Seorang karyawan swasta Lahir tahun 85 Masih muda ya, Ustadz Masih muda Anak muda ini Ramai ini Nah, di cerah Umurnya hampir sama Sama saya Oh, iya kayaknya gitu Lebih mudah sedikit Ustadz Kayaknya Maaf ya Pemirsa Malum Ustadz Suka Guyonan gitu Biar awet mudah Baiklah Assalamualaikum warahmatullahi Ustadz Nizar Di ceramah Ustadz Nizar Saat Jabal Mengatakan bahwa Uang pensiun Yang setiap bulan Adalah waris Ya gitu ya Kemudian titik Bukankah ketika gaji dipotong Setiap bulan Sudah diketahui Akan teralokasi Untuk gajian Dalam kutip gajian Setelah pensiun Termasuk Nafkah Terus kemudian Nafkah janda Apalagi Suami meninggal Nah, tanda tanya disitu Saya ulang ya Bukankah ketika gaji dipotong Setiap bulan Sudah diketahui Akan teralokasi Untuk gajian Setelah pensiun Termasuk Nafkah janda Apabila Apabila suami meninggal Dan itu Bukannya termasuk Hibah Yang sudah Diniatkan Dan dijalankan Dengan cara potong gaji Karena Alokasinya Tidak akan berubah Tujuan uangnya Beda dengan Sisa tabungan Yang gak jelas Kepemilikan Setelah pemiliknya meninggal Logikannya Seperti Memberikan rumah kontrakan Misalnya Lima pintu Untuk anak Atau istrinya Setelah meninggal Uang sewa kontrakannya Kan untuk anak Dan istri Yang diberi Rumah kontrakan Itu bukan Nah, sepertinya Beliau ini butuh Pencerahan lebih detail Ya, mongga Maafkan Beliau tidak tahu Bismillah Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillahi wabat Terima kasih kepada Saudara Ramah Ramah Di Jawa Barat Masya Allah Terima kasih Berarti Saudara Ramah ini Rajin mengikuti Kajian kita Sampai Mengetahui Apa namanya Bagian-bagian Cerama dari kita Uang pensiun Dipotong dari Gaji selama masih aktif Itu dianggap sebagai hibah Pertanyaan yang Mendasar menurut saya Adalah Yang melakukan Pemotongan itu Siapa Satu Kemudian Jika ketahuan Siapa yang melakukan Pemotongan Yang kedua Berarti Kalau memang itu Dianggap hibah Yang ngasih ini siapa Ya Yang ngasih ini siapa Setahu saya Pemotongan Dan Alokasi Ini adalah peraturan Pemerintah Dimana seorang karyawan Tidak bisa Dia Lari dari itu Lari Ben kabur Dari peraturan Itu tidak bisa Sehingga dengan Bahasa simple Hadha ijbari Ini peraturan yang Suka Enggak suka Anda harus ikut Jadi Bahasa kasarnya Terpaksa Anda Ngikut Anda harus ngikut Dengan peraturan itu Ya Jadi Ini yang menetapkan Pemerintah Bukan Anda Kalau Anda yang menentukan Datang kepada Bagian Keuangan HRD Dengan mengatakan Tolong uang saya potong Setiap bulannya Sekian Itu Nanti kalau saya Pensiun Saya hadiahkan Tabungan-tabungan ini Kepada Istri saya Ya Ini Yang Anda bilang tadi Ini adalah Uang tabungan Yang bersifat Hibah Yang sudah dihibahkan Tapi dalam konteks ini Tidak Ini pemerintah Ya Banyak dari Karyawan-karyawan ini Sebetulnya Tidak menginginkan Pemotongan itu Dia berharap Uang pensiun ini Bukan dari gaji dia Uang pensiun ini Memang Harapannya Murni dari pemerintah Saya kerja Sekian lama Tahunnya Sekian lama Ya Kemudian sebagai Bentuk penghargaan Saya digaji Sebagai uang pensiun Diambil dari siapa Dari uang Anggaran pemerintah Tapi yang terjadi Adalah Uang pensiun itu Ternyata Pemotongan dari gaji Berarti kan Sama saja ini Dengan apa Gaji Si Apa Randi Rama Rama Sama aja dengan apa Ini Rama Sama aja dengan Uang saya Yang saya tabung Jadi kalau Anda Tadi mengatakan Ini bukan tabungan Loh terus apa Namanya Ini tabungan Yang Anda simpan Yang disimpan oleh Yang bersangkutan Bertahun-tahun Yang disimpan oleh Yang bersangkutan Bertahun-tahun Melalui Aturan perundang-undangan Yang ada Melalui Peraturan Perundang-undangan Yang ada Jadi ini tabungan Ketika dia Wafat Jadilah tabungan Dia itu Menjadi uang Pensiun Warisan Kalau Anda Mengatakan Tidak ini Hiba Yang ngasih Sapa Emang yang bersangkutan Ngasih Dari awal Tidak Terus Yang memutuskan Pemotongan Itu Sapa Emang dia Yang menentukan Pemotongan Tentu Tidak Jadi semua Ini adalah Peraturan Yang dia Harus ikut Aturan itu Dan diambil Dari keringat Dia Jeripayah Dia Jadi ini Bukan tabungan Letus Kalau bukan tabungan Apa Ini tabungan Dia Jadi kalau itu Meninggal Jadi ahli waris Masalah Anda Si anak-anaknya Ini Anak-anaknya Ini Apa namanya Memberikan hadiah Kepada ibunya Itu Anda Luar biasa Anda jadi anak Soleh Jangan terlalu Baper Saudaraku Kalau anda Tidak mau Menerima Uang warisan Itu Yang berupa Uang pensiun Itu anda Hebat Serahkan Itu semua Kepada ibu anda Tapi kita Bicara secara Hukum Hukumnya Ini uang waris Karena itu Keringat dia Yang dipotong Setiap bulan Ya Enggak Saya gak mau Menerima Saya serahkan Kepada ibu saya Semuanya Handa Luar biasa Wallahu alam Masya Allah Semoga Mas Rama Tadi Bisa Paham Bisa Legowo Kalau bahasa Australinya Apa yang Sudah Dikasih Ilmu Beberapa Orang Hanya Menyampaikannya Targetnya Menyampaikan Semoga Begitulah Mas Rama Sebagai Dapat Dipahami Dan Bisa Langsung Diamalkan Apa yang sudah Diwasiatkan oleh Ustadz Nizar Saajabal Seperti itu Baiklah Ini Stad Ini ada Pertanyaan berikut Dari Dari Hendrawan Di Seorang Mahasiswa Domisi Di Kalimantan Kalimantan Assalamualaikum Ustadz Nizar Saajabal Anak Mau Tanya Tentang Warisan Kakek Saya Memiliki Tiga Anak Laki-laki Dan Satu Perempuan Anak Pertama Laki-laki Memiliki Istri Satu Anak Laki-laki Kedua Memiliki Anak Pertama Laki-laki Memiliki Istri Satu Anak Laki-laki Dua Dan Anak Perempuan Anak Kedua Laki-laki Memiliki Istri Dan Tidak Memiliki Anak Anak Ketiga Perempuan Memiliki Suami Dan Satu Anak Laki-laki Dan Satu Anak Perempuan Anak Keempat Memiliki Tiga Anak Laki-laki Dan Seorang Anak Perempuan Ketika Kakek Saya Meninggal Anak Sisanya Tinggal Tiga Anak Yang Pertama Meninggal Dan Istri Anak Kedua Meninggal Jadi Anak Kakek Tinggal Dua Anak Laki-laki Dan Satu Perempuan Dua Anak Laki-laki Dan Satu Perempuan Pertanyaan Saya Apakah Menantu Kakek Dari Anak Pertama Yang Sudah Meninggal Terlebih Dahulu Mendapatkan Warisan Siapa Siapa Saja Yang Dapat Warisan Dan Berapa Presentasenya Seperti Sebelum Dijawab Ini Ada Penelepon Masuk Bagaimana Mana Yang Dulu Kan Jawab Saya Jawab Singkat Dulu Siap Bismillah Alhamdulillah Salatu Wasallam Rasulullah Hebat Pernanya Terima kasih Pertanyaannya Tapi Dalam Sejarah Hukum Islam Tidak ada Menantu Tidak Pecuarisan Kenapa Ini Nasapnya Gakak Nyambung Ini Anaknya Orang Lain Ini Pak Pak Pongki Umpamanya Menantu Saya Terus Anak Saya Wafat Yaitu Istrinya Pongki Terus Saya Nanya Apakah Pak Pongki Dapat Warisan Dari Saya Ya Enggak Kenapa Enggak ada Kaitan Sama Sekali Dengan Saya Jadi Menantu Itu Anaknya Orang Jangan Dipaksain Untuk Menjadi Ahli Waris Jadi Jawabannya Bukan Ahli Waris Ya Masya Waalaikumsalam Wabarakatuh Masya Allah Dari Bapak Siapa Dimana Pak Sugidi Di Magetan Di Magetan Pak Sugidi Masya Allah Pak Sugidi Ada yang Ditanyakan Mohon Bapak Ya Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 Ini Saya Mau Menanyakan Halvaris Sertar Pak Sugidid Volume Televisinya Mohon Dikecilkan Volume Televisi Pak Supidi Supidi Magetan Magetan Jawa Timur Silahkan Pak Ini Ada Apa Itu Ibu Saya Meninggalkan Sebidang Tanah Yang Mempunyai Anak Keturunan Ber 7 4 Perempuan 3 Laki-laki Terus Yang Laki-laki Satu Meninggal Yang Laki-laki Satu Tanya Tanyakan Yang Meninggal Ini Masih Tidak Mendapatkan Warisan Dari Ibu Saya Lebih Dulu Siapa Meninggal Lebih Dulu Ibu Ibu Dulu Baru Anak 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 Ini Oke Itu Saja Pak Supidi Ya Terima Kasih Banyak Ya 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 Bismillah Alhamdulillah Salatu Wassalamuala Rasulullah Wabat Terima Kasih Kepada Pak Supidi Supidi Maketan 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 Ini Pertanyaan Sangat Menarik Sekali Apakah Kasus Yang Tadi Itu Mendapatkan Warisan Anaknya Tentu Jawabannya Iya Jadi Begini Penjelasannya Pada Pemirsa Fatwa TV Dan Pendengar Radio Semuanya Jika Umpama Sang Ayah Atau Sang Ibu Wafat Lalu Warisan Tak Terbagi Setelah Itu Anak Nomor Satu Wafat Anak Nomor Dua Wafat Baru Setelah Itu Warisan Dibagi Apakah Anak Nomor Satu Yang Wafat Anak Nomor Dua Yang Wafat Dapat Warisan Jawabannya Iya Kenapa Karena Apa Namanya Di saat Sang Orang Tua Pewaris Ini Wafat Dia Masih Hidup Masih Hidup Segar Bugar Masih Hiduplah Dia Wafat Sang Anak Ini Karena Warisnya Enggak Keburu Dibagi Enggak Langsung Dibagi Enggak Segera Dibagi Akhirnya Takdir Allah Mendahului Mendahului Dia Jadi Prinsipnya Yang dilihat Bukan Wafatnya Tapi Yang dilihat Adalah Di saat Pewaris Yaitu Sang Ibu Dalam Kasus Pak Supidi Ini Wafat Ini Anak Hidup Ini Anak Masih Hidup Memang Benar Benar Hidup Jadi Anaknya Yang Wafat Ini Dapat Warisan Lu kan Sudah Wafat Ya Sudah Wafat Tapi Dia Tetap Mendapatkan Haknya Tapi Haknya Bukan Diambil Terus Dibawa Kekuburan Tidak Memirsa Dan Pendengar Radio Lu kan Sudah Wafat Ya Tentunya Haknya Diambil Terus Tidak Dibawa Kekuburan Tentu Tidak Kalau Dibawa Kekuburan Mending Kasih Fatwa TV Begitu Tapi Tentu Apa Namanya Tentu Haknya Yang Meninggal Ini Karena Di Masyarakat Apalagi Masyarakat Jawa Kita Ini Saya Juga Orang Jawa Kadang Kan Sudah Meninggal Nanti Buat Siapa Meninggal Tapi Dia Tetap Dapat Hak Bukan Dibawa Kekuburan Haknya Mending Sedekain Ke Fatwa TV Jadi Apa Namanya Malu Malu Rakeduman Jadi Begini Buat Siapa Dia Tetap Mendapatkan Haknya Karena Dia Masih Hidup Di Saat Pewaris Wafat Dia Dianggap Hidup Ketika Warisan Itu Dia Dianggap Hidup Lalu Hak Dia Tentu Diberikan Kepada Ahli Waris Yang Bersangkutan Siapa Ahli Waris Dia Ahli Waris Dia Istrinya Loh Kok Istrinya Dapat Ini Bicara Kadang Ini Kecemburuan Ini Jeles Jeles Ini Kadang Gak Ada Jawaban Secara Hukum Syari Akhirnya Gitu Ya Ini Yang Dapat Bukan Istrinya Yang Dapat Ini Adalah Ini Anak Dapat Karena Dia Dapat Dan Ahli Waris Dia Diberikan Kepada Ahli Waris Dia Ahli Waris Dia Siapa Ada Istrinya Ada Anak Anak Nya Begitu Wallah Masya Allah Atas Jawabannya Pak Supidi Di Magetan Semoga Bisa Dipahami Yang Itu Yang Meninggal Tadi Karena Duluan Belakangan Meninggalnya Maka Menurut Ustadz Dapat Bukan Menurut Saya Menurut Syariah Atas Penjelasan Masya Allah Alhamdulillah Tadi Sudah Dijawab Satu Dari Penelepon Sekarang Masuk Lagi Pertanyaan Via Hotline Sosial Media Kami Disini Assalamualaikum Ustadz Nizar Saya Namanya Supriyadi Panggilannya Adi Lahir Tahun 68 51 Usianya Berarti Wira Swasta Domicili Aceh Darussalam Kabupaten Aceh Tenggara Terus Kemudian Ustadz Nizar Saya Mau Bertanya Istri Saya Wafat Tahun Lalu Saya Mau Jual Rumah Yang Saya Tempat Ini Rumah Ini Atas Nama Istri Waktu Pembelian Rumah Ini Setengahnya Pakai Uang Ibu Mertua Dan Sampai Sekarang Ibu Mertua Masih Hidup Saya Punya Dua Anak Laki-laki Kandung Satu Anak Perempuan Diadopsi Dan Satu Anak Perempuan Diadopsi Dua Anak Laki-laki Kandung Dan Satu Anak Perempuan Diadopsi Terus Kemudian Semua Anak Sudah Menikah Pertanyaannya Bagaimana Cara bagi warisnya Astagfirullahaladzim Bismillah Alhamdulillah Salatu Wassalamu Ala Rasulullah Waba'at Cukup Jelas Pertanyaannya Terima kasih Kepada Bapak Penanya Pak Supriyadi Di Aceh Dan Pemirsa Fatwa TV Pendengar radio Semuanya Kalau Seperti ini Enak Baginya Enak Jawabnya Cepat Itu rumah Kalau mau dibagi Dijual Umpamanya Simpel Jawabnya Dijual Terus Hasil penjualannya Separuh Kasih ke mertua anda Separuh Itu Menjadi Uang anda Ya Jadi karena Uang ini dulu Diberi Menurut pertanyaan Separuh Dari mertua dia Makanya Di atas Namakan istrinya Karena ada uang Ibunya Ya Gitu kan Nah Kalau sekarang Mau dibagi Berarti dijual Separuhnya Anda berikan Kepada pemiliknya Umpama Sekarang lakunya Satu miliar Umpamanya Berarti 500 juta Kasih kepada Pemiliknya Yaitu mertua anda Yang 500 juta Itulah uang anda Wallahualam Nah Alhamdulillah Seperti itu Ya Pak Supriyadi Di Aceh Semoga bisa dipahami Ya Baiklah Ini saat Pertanyaan berikut Dari Mas Tio Lahir tahun 98 Wah masih muda bener Pekerjaan pelajar Atau mahasiswa Di Jawa Barat Sama-sama saya Ya Masih muda ya Baiklah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Niza Pertanyaan saya Seperti ini Tentang waris Ayah saya meninggal dunia Lalu Harta warisannya Ada yang dipakai Untuk melunasi hutang Tapi hutangnya Tidak dilunasi secara penuh Lalu warisannya dipakai Untuk kebutuhan Ali waris Tanpa dibagi dulu Sesuai dengan Syariat Islam Harta warisannya Ada yang dipakai Untuk biaya pendidikan Biaya hidup Dan lain-lain Tanpa dibagi-bagi dulu Nah Bagaimana hal tersebut Apakah diperbolehkan ya Ustaz Jazakumullah Ya Bismillah Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulullah Bapak Terima kasih penanya Adik mahasiswa ini Adik Tio Adik Tio Terima kasih pertanyaannya Pemirsa fatwa Dan pendengar radio semua Warisan itu Sebelum dibagi Pertama Kalau para ulama Mengatakan Buat mengurus jenazah Ya Ini uang-uang peninggalan Buat mengurus jenazah Terus yang kedua Buat Bayar hutang Ya Bayar hutang Harus Hutangnya harus dilunasin Ya buat bayar hutang Lunasin Setelah hutang terlunas Maka sisanya Buat membayar Wasiat Kalau ada wasiat Sisanya Baru itulah Dipakai untuk warisan Jadi kalau Utangnya Tidak dibayar Kasian orang tua anda Dia tergadai Itu di akhirat Berbahaya Ya Lunasin hutangnya Ada pun anda yang masih hidup Anda masih bisa bekerja Anda masih bisa berusaha Sedangkan orang tua anda Sudah tidak bisa apa-apa Ya Berbaktilah sama orang tua anda Di antaranya dengan cara Melunasi hutang-hutang dia Baru setelah itu Kalau ada sisanya Anda pakai untuk Pembagian warisnya Wallahualamu Alhamdulillah Jazakallah Baik saat ini ada pertanyaan Cukup panjang Masya Allah Ini panjang sekali Ini Start ada pertanyaan Seperti ini Melalui langsung real time Dari Facebook Ya Oh tanya kembali Oh iya Tapi bagaimana Kalau kita angkati Telepon yang masuk dulu Coba Kita dahulukan Yang telepon Kita hormati Yang mereka yang mengeluarkan pulsa Ini mahal soalnya Kasian Baik Sudah bisa dimulai Pertanyaan Seperti waris ya Baik Alhamdulillah Assalamualaikum Fatwa TV Fatwa TV Dengan Sofyan nih pak Bapak Sofyan dimana pak Ditangerang Ditangerang Monggo Pak Sofyan Ada yang mau ditanyakan Mau ditanyakan ini Tentang waris Kebetulan Saya cucu dari Saya Apa Punya Ibu nih Punya ibu Punya ibu Sembilan bersaudara Empat laki-laki Lima perempuan Nah Orang tuanya itu Kakek saya itu Udah meninggal Kemudian sudah dibagi warisannya Kemudian pada saat itu Yang Uwak saya yang Dua orang Yang dua Uwak saya yang laki-laki Sudah meninggal Nah nenek saya itu Masih hidup Nah kemudian Sekitar setahun yang lalu Nenek saya meninggal Dari pihak Dari pihak Dari pihak keluarga yang laki-laki yang meninggal Sebelum Nenek saya Setelah nenek saya meninggal Eh sebelum nenek saya meninggal Itu Mendapat hak waris Atau tidak Ya Itu Mohon maaf Pak Sofyan ya Yang Paman Anda yang meninggal itu Lebih dulu siapa Paman Anda meninggal Atau kakek Anda Yang pertama itu Kakek saya meninggal Oke Itu Masih hidup Anak-anaknya Uwak saya masih Masih hidup Setelah itu Tiga tahun kemudian Dua Uwak saya meninggal Nah nenek saya masih hidup Nah setelah itu nenek saya Berapa tahun kemudian Meninggal Nah Kemudian dari Keluarga dari Uwak saya pada Apa Artam milik siapa Ada hak waris enggak gitu ya Harta milik siapa Warisan dari Nenek Nenek Masih ada warisan dari nenek Masih ada Warisan dari nenek gitu Nanti dulu Waris itu harta milik kakek Atau milik nenek Harta milik nenek Nenek Yang warisan dari kakek sudah dibagi semua gitu Pak Sudah dibagi-bagi Sudah dibagi Jadi Yang punya kakek sudah dibagi semuanya Kesembilan Yang punya nenek sekarang nih Yang punya nenek sekarang nih Jadi ketika nenek wafat Itu dua anak sudah meninggal duluan Ya betul Pak Oke Sekarang Masih tersisa enggak anak dari nenek itu Anak laki-lakinya Yang tersisa Ada satu Satu anak laki-laki Laki Yang paling Berarti kan tersisa kan tujuh Tersisa kan tujuh kan Sisa Kebetulan yang sisa sekarang tinggal Empat Ibu saya Enggak di waktu nenek meninggal Waktu nenek meninggal Tujuh Tujuh Satu laki-laki Satu laki-laki Enam perempuan Enggak Waktu meninggal Katanya perempuan empat tadi Perempuan Perempuan lima Perempuan lima Berarti laki-laki dua Masih ada dua Ada empat Ada sembilan orang Perempuan empat Berarti laki-laki masih ada ya Emang sasih ada Waktu nenek masih hidup tuh Yang laki dua Berarti nenek wafat Ada dua laki anaknya masih hidup Iya Oke Makasih pak Sofia Ya Tadi tunggu jawabannya Baiklah pak Sofia Bismillah Alhamdulillah Salatu wassalam Rasulullah Ini berbeda Dengan pertanyaan Siapa tadi itu Dari orang baru ya Orang baru ya Pak Berbeda ini Bertolak belakang Kalau pertanyaan yang pertama tadi Dikatakan Si anaknya wafat Belakangan Ayah dulu wafat Baru karena keterlambatan Gak dibayar Baru anak gak dibagi-bagi Baru setelah itu Anaknya wafat Nah Dalam kontek ini Contoh ini Seperti yang saya jelaskan tadi Para ulama mengatakan Ini anak dapat Kenapa? Karena dia hidup Di saat pewaris wafat Gitu ya Dia hidup Di saat pewaris wafat Dalil mereka apa? Ya tentu Dalilnya adalah Istiqra' Istiqra' itu dalil Analisa dari Ayat-ayat waris Yang ada di dalam Al-Quran Gitu ya Makanya syaratnya adalah Ahli warisnya Hidup di saat Pewaris wafat Begitulah para ulama Menyepakati Permasalahan ini Nah Sekarang Bagaimana jika Kasusnya berbalik Seperti Bapak Sufyan Di Tangerang Anaknya wafat duluan Setelah itu Baru Sang ibu wafat Nah Yang mau dibagi adalah Warisan sang ibu Apakah anak yang sudah Wafat lebih dulu ini Mendapatkan warisan Tentu jawabannya tidak Karena dia wafat Karena dia sudah wafat Sudah tidak ada Ketika sang ibu ini Wafat Dia sudah meninggal Lebih jauh Lebih dulu Atau yang jelas Dia sudah meninggal Jadi ya tentu Dia tidak dapat warisan Namun dia sudah wafat Lebih dulu kok Nah Dari mana Kita didalil dari Istiqra' Dari analisa Ayat-ayat Al-Quran Yang mengatakan bahwa Jika si Fulan meninggal Maka ini dapat Yang ini hidup Dapat Ini hidup Berarti ini hidup Gitu ya Nah Jadi karena Dia sudah wafat Lebih dulu Maka dia tentu Tidak dapat Kalau dia wafat Belakangan Dia dapat Ya Jadi karena dia Wafat lebih dulu Tentu tidak dapat Bagaimana dengan Anak-anak dia Cucu-cucu Cucu itu memang Ahli waris Tapi cucu Dari anak laki-laki Di ahli waris Tapi makanya Saya tanya tadi Apakah pewaris Si Mayit ini Masih punya anak laki-laki Jawabannya punya Karena dia punya Anak laki-laki Maka cucu-cucu ini Terhalang oleh Anak laki-laki Apa dalilnya Dalilnya adalah Fama bakiya Fali awla Rojulin dakar Jika uang itu Diberikan kepada Sisa Yaitu Sisa ini kan Jata anak laki-laki Jata cucu Gitu kan Maka yang diberikan Maka yang diberikan adalah Anak posisi orang yang Lebih kuat Fali awla Lebih kuat Lebih dekat Siapa yang lebih dekat Cucu atau anak Tentu anak Ya sehingga Cucu ini Tidak dapat Apalagi anaknya adalah Dukur Laki-laki Sehingga dia terhalang oleh Anak laki-laki Sekali lagi Ini pembahasan dari sisi hukum Ada pun keputusan keluarga Kita bagi deh Kasian Itu urusan Anda Itu urusan kekeluargaan Dan silaturrahim Ya begitu Masya Allah Ya Wallah Masya Allah Alhamdulillah Atas jawabannya Semoga Pak Sofyan tadi Bisa paham ya Pak Baiklah ini status Tidak ada penelpon masuk Alhamdulillah Kita sapa dulu nih Assalamualaikum Fatwa TV Waalaikumsalam Ya Waalaikumsalam Dari Ibu siapa di mana Bu? Dari Ibu Gustina Di Pekanbaru Masya Allah Ibu Agustina Di Pekanbaru Silahkan Ibu Ibu Rustina Tolong dikecilkan volume televisi Bisa ya? Lenggar Pak Ya balik Kami tunggu Halo Ya Ya halo Ya Begini Pak Ibu saya Meninggal pada tahun 2014 Satu setengah tahun kemudian Bapak saya meninggal Ahli warisnya adalah Kami anak-anaknya Sebelas orang Sebelas orang Seliri dari Enam orang perempuan Dan lima orang laki-laki Hasil dari pernikahan Bapak dan ibu saya Dan selain itu Bapak juga punya Satu orang anak Dari istrinya yang sebelum ibu saya Jadi pertamanya Semasa hidupnya Bapak dan ibu saya Menulis surat wasiat Yang isinya berpesan Supaya harta warisan Tidak boleh dijual semuanya Tetapi hasilnya saja yang dibagi rata Seperti misalnya ada Rumah sewaan Ada toko Ada sawah Jadi kami tidak boleh Menjualnya Satupun Yang dibagi adalah Hasil sewa-sewa Dari harta tersebut Dan selanjutnya Di dalam surat wasiat itu Juga ditulis Siapa saja yang berhak Atas warisan Yaitu Kami yang sebelas orang Bersaudara Sedangkan yang satu itu Yang anak bapak sebelumnya Yang dari Hasil perkahwinan Dengan istri pertama Itu tidak dicantumkan Di dalam surat wasiat Disebut Jadi Sampai sekarang Kami membagi Berdasarkan Hasil dari Sewa-sewa Toko Atau sewa rumah Hasil-hasilnya Yang kami bagi Berdasarkan Bagian laki-laki Dua kali Bagian dari Perempuan Bagaimana itu Apakah Akan seperti itu Terus Menurut saya Ini tidak cocok Karena Sampai sekarang Tidak ada Kejelasan Tidak Harta itu Tidak dibagi habis Ustaz Bagaimana menurut Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Baiklah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Salatu wassalamu Atau Rasulullah Terima kasih kepada Ibu Urustiani Di Pekan Baru Terima kasih banyak pertanyaannya Ibu menyampaikannya Dengan bahasa yang bagus Dan beruntun Runtun Runtun Pemirsa Fatwa TV Dan pendengar radio semuanya Gini Prinsip dasarnya Kita ini Apalagi dalam urusan waris Harta Halal Haram Kita wajib Kembali kepada Dalil Quran Hadith Dengan penjelasan Para ulama salaf Harus kita kembali Jangan sampai kita Berhukum dengan Akal pikiran kita Menurut kita Hemat kita Kesempakatan keluarga kita Tidak boleh Kita harus kembali kepada Dalil-dalil Quran Hadith Seperti yang dijelaskan Oleh para ulama salaf Salaf kita semua Ya Dalam kaitan ini Wasiat-wasiat yang dibuat Itu adalah Wasiat berkaitan Satu Dengan Harta peninggalan Yang kedua Warisan berkaitan Dengan ahli waris Tentu ini tidak Dibenarkan Yaitu isinya Seperti dengan mengatakan Dia Harta tidak boleh dijual Setiap berhak Tidak boleh Wasiat itu Bunyinya begitu Ya Tidak boleh Wasiat Bunyinya seperti itu Kenapa Ketikas yang punya itu Yang punya Yang memiliki wafat Ya bukan haknya dia lagi Ya Bukan haknya dia Ya simpelnya Masa Sudah meninggal Masih pengen ngatur Gitu ya Tidak Sudah serahkan Kepada hukum Allah Karena Allah Yang sudah menetapkan Hukumnya Makanya itulah Hikmahnya Kenapa warisan itu Dijelaskan cukup Detek di dalam Al-Quran Agar tidak Menimbulkan Konflik Dan permasalahan Di masyarakat Kita kembali Kepada Al-Quran Hadith Nabi Jangan berhukum Dengan pikiran kita Jadi wasiat Seperti itu Tidak boleh Ini rumah Tolong Jangan dijual Terserah ahli warisnya Tidak boleh Kita berpegang Dengan warisan itu Kita pegang Wasiatnya Wasiatnya Tidak boleh dijual Jadi jangan Tidak boleh Kita harus kembali Kepada Ahli waris itu sendiri Kalau ahli waris Gimana Kami butuh Kami pengen Mendapatkan hak kami Ya udah Cuma Terserah mereka Ya Kemudian yang kedua Pembagian Teknik pembagian Dalam berhitungan itu Dibagi rata Tidak boleh Ini berbenturan Ya berbenturan Dengan Al-Quran Berbenturan Dengan petunjuk Rasulullah Tidak boleh Kalau kita Berbenturan Dengan Al-Quran Tentu Mana yang kita ambil Yang kita ambil Adalah Al-Quran Tidak boleh Dia mengatakan Kamu bagi rata aja Sesuai perpegang Pada wasiat ini Tidak boleh Ini wasiat yang Bertentangan dengan Al-Quran Sehingga wasiatnya Harus disingkirkan Disisihkan Lalu apa Solusi dari Kasus ibu ini Dan semisal ibu ini Adalah kembali Kembali kepada Hukum Al-Quran Kembali kepada Petunjuk syariat Islam Dalam Pembagian warisnya Perhitungannya Juga Masalah harta Ini dijual Atau tidak Itu terserah Pada ahli Waris Kalau ahli waris Sepakat semuanya Untuk tidak dijual Ya itu hak mereka Tapi kalau ada Satu aja Ahli waris Menuntut haknya Ya tidak bisa Yang lain Berpegang teguh Dengan prinsip itu Maka harus Diberikan haknya Ya itu dijual Ya Diberikan haknya Ya saya bilang Jual-jual itu Karena yang paling gampang Atau dibagi fisik Juga boleh Yang jelas Kalau ada orang Yang menuntut hak Ya Dia berhak Untuk mendapatkan haknya Yang lain Tidak boleh menahan Dengan pembagian Yang sudah ditentukan Dalam syariat Islam Laki-laki Dua bagian Perempuan satu Menurut saya Enggak pas Kita mau menolak Hukum Allah Memenentang Hukum Al-Quran Ya tidak bisa Jangan menggunakan Akal Untuk menentang kita Hukum Al-Quran Ini terlalu berbahaya Buat kita Wallahu alam sallallahu Baik, tapi ini ada satu Mungkin ini Ada anak perkawinan Sebelumnya si bapak Ada satu anak Satu anak perkawinan Ini jawaban yang ketiga Ini juga ada unsur Kita tidak boleh Bersifat zulm Ini ada anak bapak Dari istri yang lain Ya ini Wajib dibagi Kepada dia Dia berhak Mendapatkan warisan Sebagaimana Sebelas orang ini Ya Satu anak ini Berhak Mendapatkan warisan Sebagaimana Sebelas ini Kalian semua Tidak usah Menyalahkan ayah kalian Mungkin dibalik itu Ada kasus apa Kita gak tahu Dan juga kita Tidak boleh Bicara keburukan Kita berperasangka baik Lalu sekarang kita jalankan Sesuai hukum Allah Anak Itu saudara kalian Lain ibu Itu anak bapak kalian Dia berhak Dapat warisan Bertobatlah kepada Allah Kembalikan haknya dia Kasih hak dia Sebagai anak Dari bapak anda Untuk Assalamualaikum Fatma TV Waalaikumsalam Baiklah Dari ibu siapa Dimana Ibu Sara Di Tasik Oh ibu Sara Di Tasik Ya bagaimana Apa kabar ibu Ya Alhamdulillah Alhamdulillah Silahkan ada yang Masih ingin Kami jelaskan lagi Disediakan oleh Ustadz Nizar Silahkan Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Begini Paman saya Sebelum meninggal Menjual rumah Dan tanah Seharga 120 juta Secara dicicil Lalu Tahun ini Paman saya Meninggal Sedangkan Uang cicilannya Masih berlanjut Apakah ini termasuk Uang warisan Ustadz Uang apa Uang warisan Oh Ya Terima kasih Itu saja Satu dulu ya Dijawab ya Satu dulu ya Nanti Telepon lagi Insya Allah Dijawab dulu Satu persatu Baiklah Bismillah Alhamdulillah Salatu Assalamuala Rasulullah 20 juta Jual Rumah Atau tanah 120 juta Dijual Yang beli Bayarnya Nyicil Marebu Perhari Lama Seleselain Umpamanya Bagaimana Ini pemirsa Fatwa TV Dan pendengar radio Semuanya Dan terima kasih Kepada Ibu Sarah Sarah Tasik Masya Allah Apakah ini Waris Jawabannya Tentu Ini Waris Karena ini Sisa cicilannya Kan akhirnya Menjadi harta Yang dimiliki Oleh Si Bapak Ini kan harta Yang dimiliki Oleh Bapak Tetapi kemudian Bapak ini Wafat Berarti harta Yang ini Sisanya Dari cicilan Cicilan Itu Jatuh Jatuh Kepada Para Ahli Waris Sama Saja Dengan Logikanya Begini Si Bapak Punya rumah Kontrakan Rumah Dikontrakin Kepada Si B Lalu Si Bapak A ini Wafat Bagaimana Dengan Kelanjutan Kontrakan Berarti Jatuhnya Waris Itu Jatuhnya Waris Si Bapak Punya toko Tokonya Menghasilkan Terus Si Bapak Wafat Bagaimana Dengan toko Yang terus Berkelanjutan Menghasilkan Itu toko Jadi Ahli Waris Begitulah Seterusnya Jadi milik Ahli Waris Wallah Seperti itu Ibu Sarah Jika mau Telepon pertamanya Kedua Silahkan Kami masih Masih ada Waktu Sekarang Masih ada Waktu 8 3 11 Menit lagi Insya Allah Alhamdulillah Stad ini Sambil menunggu Besar lagi Barangkali Mau Telepon Ini Ada pertanyaan Dari Mutia Mutia Di Gorontalo Lahir Dari Tahun 90 Mutia Tahun 90 Di Gorontalo Assalamualaikum Ustadz Nizar Begini Paman saya Meninggal Meninggalkan Istri Dan anak Perempuan 6 Tidak Mempunyai Anak Laki Otomatis Paman Dari si Ayah Mendapatkan Warisan ya Ustadz ya Setelah Dibagi Istri Dan Anak Anaknya Nah Nah Kemudian Yang Yang Mau Saya Tanyakan Setelah Si Paman Mendapatkan Harta Waris Apa Hak Dari Wali Nikah Sampai Kalau Misalnya Si Anak Kelaparan Si Paman Harus Tanggungjawab Kemudian Kalau Misalnya Si Paman Tidak Tanggungjawab Terhadap Si Anak Apakah Tetap Mendapatkan Hak Waris Menarik Menarik Lujus Bismillah Alhamdulillah Salat Wassalam Ala Rasul Lahi Wabak Pemirsa Fatwa TV Pendengar Radio Semuanya Kita Ini Punya Kewajiban Apa Samia Nah Wah Tanya Allah Sudah Menentukan Hukum Ya Jika Dalam Contoh Kasus Yang Disampaikan Tadi Itu Dari Korontalo Ya Punya Anak Perempuan Saja Berarti Yang Muncul Adalah Saudara Kandung Dari Si Mayit Kan Gitu Kan Laki Laki Yang Terdekat Siapa Laki Laki Yang Terdekat Yaitu Saudara Kandung Si Mayit Laki Lakin Muncullah Maju Dia Jadi Ahli Waris Ya Sudah Ini Hukum Rasulullah Menentukan Ya Ini Hadis Bukhari Terus Gimana Kita Terus Jangan Menggunakan Rumus Matematika Dia Selama Ini Kurang Perhatian Sama Kita Apa Iya Dia Dikasih Selama Ini Kita Enggak Baik Sama Kita Ini Rumus Matematika Menggunakan Rumus Apple To Apple Setelah Mereka Balance Ini Anda Memberi Apa Unsur Take And Give Ini Tidak Ada Seorang Laki Laki Mengadukan Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Saya Berbuat Baik Kepada Saudara Saya Saya Menyambung Silatur Rahim Kepada Mereka Tapi Justru Mereka Membalasnya Dengan Apa Memutus Silatur Rahim Saya Dia Tidak Mau Komunikasi Sama Saya Dia Kasar Sama Saya Apa Jawaban Rasulullah Kalau Memang Kondisi Dia Begitu Ya Udah Tinggalin Aja Cuaikin Dia Sebagaimana Dia Mencuaikin Kamu Apakah Begitu Jawaban Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Jawabannya Tidak Jika Kasusnya Seperti Yang Kamu Ucapkan Lakukanlah Terus Apa Yang Kamu Perbuat Allahu Akbar Terus Kamu Berbuat Baik Sama Dia Terus Komunikasi Sama Dia Terus Ucapkan Kalimat Yang Baik Sedangkan Dia Dia Yang Mendapatkan Hukum Inilah Kaedah Dalam Kenapa Keburukan Tidak Dibalas Dengan Keburukan Ini Ketentuan Syariat Itu Haknya Dia Kasih Haknya Dia Masalah Dia Tidak Baik Itu Urusan Dia Masalah Dia Baik Itu Dapat Pahalanya Dia Kalau Enam Anak Ini Menikah Siapa Yang Jadi Walinya Sudara Ayah Anda Mau Enggak Mau Suka Enggak Suka Tetap Dia Dipaksa Menjadi Wali Anda Kalau Enggak Diomelin Sama Pak Karena Dia Sudara Kandung Ayah Anda Yang Laki Laki Tentunya Ini Jawaban Dari Saya Semoga Dapat Dipahami Ini Bapak Pernanya Ibu Pernanya Dari Mutia Baik Alhamdulillah Ini Ada Pertanyaan Lagi Dari Lumajang Jawa Timur Assalamualaikum Ustadz Nizar Saya Rahmat Ini Mau Tanya Almarhum Ibu Meninggalkan Warisan Tanah Tanah Itu Peninggalan Dari Bapak Kedua Dalam Kurung Bapak Kami Dalam Surat Tanah Itu Tertera Nama Ibu Kami Anaknya Bertiga Plus Kami Anak Dari Bapak Pertama Plus Nama Anak Dari Bapak Pertana Pertama Yang Saya Tanyakan Apakah Anak Dari Bapak Pertama Itu Mendapat Pembagian Yang Sama Ustadz Ya Bismillah Alhamdulillah Salatu Kalau Saya Memandang Bisa Jadi Saya Salah Saya Melihat Sepertinya Ini Dihibahkan Kepada Apa Namanya Nama Nama Yang Ada Ditulis Sebab Ketika Beli Tanah Ini Langsung Diatas Namakan Istrinya Kemudian Diatas Namakan Anak Anak Dia Dari Istri Yang Pertama Kemudian Anak Anak Dari Istri Yang Kedua Menunjukkan Bahwa Ini Indikasi Kuat Dihibahkan Itu Sangat Ini Milik Siapa Ya Milik Orang Ini Kalau Dihibahkan Berarti Anda Bisa Membagi Dengan Rata Karena Ini Bukan Warisan Ini Hibah Dihibahkan Sejak Saat Itu Alhamdulillah Baiklah Seperti Itu Jawabannya Kemudian Pak Rahmat Dilumajang Berikutnya Ada Pertanyaan Dari Khodijah Di Wonosobo Jawa Tengah Ada Tiga Bersaudara Anisah Latifah Dan Taufik Latifah Dan Taufik Memiliki Anak Semuanya Perempuan Semuanya Anak Perempuan Latifah Meninggal Tahun 2012 Taufik Meninggal 2004 Anisah Tidak Memiliki Anak Dan Meninggal Tahun 2017 Anisah Memiliki Paman Dari Ayah Bernama Abdul Aziz Siapa Yang berhak Mendapat Waris Dari Anisah Dan Anak Dari Latifah Dan Taufik Atau Paman Dari Anisah Dalam Kurung Abdul Aziz Masih hidup Ketika Anisah Meninggal Dunia Jadi Anisah Ini Wafat Tahun 2014 2017 2017 Wafat Dan Memiliki Paman Dari Ayah Yang sudah Wafat Saudaranya Namanya Latifah Dan Taufik 2012 Dan 2004 Nanti Dulu Ini Perlu Diurut Lagi Pakai Kertas Waktunya Sebentar Bertiga Ya Latifah Anisah Latifah Taufik Anisah Latifah Dan Taufik Anisah Latifah Taufik Latifah Latifah Taufik Memiliki Anaknya Perempuan Semuanya Perempuan Semua Sama Latifah Latifah Dan Taufik Latifah Meninggal Tahun 2012 2012 Taufik Meninggal 2004 2004 Oke Kemudian Anisah Tidak Memiliki Anak Dan Meninggal 2017 Oke Siapa Ahli Waris Dari Anisah Anisah Memiliki Paman Dari Ayah Namanya Abdul Aziz Paman Dari Ayah Abdul Aziz Iya Siapa Ahli Waris Waris Gitu Kan Ahli Waris Abdul Aziz Oh Gitu Iya Ahli Waris Abdul Aziz Kenapa Karena Ponakan Dia Eh Maaf Sebentar Oh Iya Bener Abdul Aziz Bener Terus Bagaimana Dengan Anaknya Dari Laki Semua Anaknya Ponakan Perempuan Paman Naja Abdul Aziz Dapat Warisan Bahkan Anaknya Pak Taufik Yang perempuan Juga Nggak Dapat Taufik Konakan Perempuan Kalau Konakan Laki Laki Dapat Dapat Masya Allah Ibu Khadijah Di Wonosobo Semoga Menyaksikan Acara Ini Seperti Itulah Jawaban Dari Ustaz Masya Allah Baiklah Ini Yang terakhir Ini Semoga Bisa Dijawar Cepat Ini Namanya Irna Irna Lahir Tahun 77 Jiburumah Tanggap Provinsi Di Jawa Barat Jika Suami Sudah Menghibahkan Semua Hartanya Kepada Istri Istri Yang sah Dan Anak Anaknya Apakah Anak Yang Dia Dapatkan Dari Istri Yang Dinikainya Secara Diam-diam Tersebut Lahir Dengan Kondisi Hamil Sebelum Menikah Atau Menikah Siri Apakah Anak Tersebut Mendapatkan Waris Ya Bismillah Alhamdulillah Salam Rasulullah Pemirsa Fatwa TV Dan Pendengar Radio Semuanya Fatwa TV Menjawab Sesuai Pertanyaan Ya Ingat Fatwa TV Menjawab Sesuai Dengan Pertanyaan Baik Saya Pribadi Maupun Semua Ustadz-ustad Yang berada Dalam Fatwa TV Semua Menjawab Sesuai Dengan Pertanyaan Yang Disampaikan Di balik Pertanyaan Itu Ada Apa Fatwa TV Tidak Bertanggung Jawab Apa Jangan Mengatakan Oh ini Fatwanya Fatwa TV Fatwa TV Hanya Menjawab Berdasarkan Pertanyaan Saja Jawaban Kita Pada Pertanyaan Ini Berarti Sudah Tidak Dapat Apa Apa Dia Yang Berarti Yang Mendapatkan Apa Harta Sudah Sudah Dihibahkan Harta Sudah Dihibahkan Kepada Istri Yang Pertama Dan Anak Anak Dari Istri Yang Pertama Ada Anak Dari Istri Yang Kedua Kita Tidak Bicara Ini Nikasa Kita Tidak 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 Ini Sudah Dihibahkan 100% Ke Dia Sudah Itu Menjadi Hak Dia Sekali Lagi Kita Menjawab Berdasarkan Pertanyaan Ada Apa Dibalik Kasus Ini Bukan Tidak Jawab Kita Wallahualam Begitu Jawab Jadi Milik Siapa Milik Penerima Hibah 100% Alhamdulillah Masya Allah Baiklah Alhamdulillah Ya Pemirsa Dengan Jawaban Yang Tadi Diutarakan Oleh Ustadz Maka Berailah Acara Ini Yang Tidak Terasa Sudah Satu Jam Terima Kasih Atas Yang Diluangkan Kepada Teman Teman Banyak Sekali Kami Belajar Ustadz Banyak Sekali Masya Belajar Mas Pongki Bagaimana Caranya Senjum Malu Ini Bagaimana Caranya Senjum Baiklah Alhamdulillah Pemirsa 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 Jika ada pertanyaan Yang belum sempat Kami Bacakan Kemudian Ada jawaban Yang Kira-kira Perlu Memuaskan Boleh Telepon lagi Insya Allah Pekan depan Insya Allah Pekan depan lagi Insya Allah Pekan depan lagi Ustadz Mau meluangkan Waktu Untuk Kita Kita Di sini Alhamdulillah Kita tutup Acara ini Dengan Kapertul Majelis Subhanallah Wabiyah Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum